Terima kasih Anamasi bersama kami, pemirsa gerhana matahari hibrida terjadi pada kami siang ini. Gerhana ini dapat disaksikan di wilayah Provinsi Maluku Utara selama 3 jam. Karena tidak dilewati jalur gerhana utama, maka wilayah Provinsi Maluku Utara hanya mengalami gerhana matahari parsial atau gerhana matahari sebagian hingga 80% saja. Di Maluku Utara, gerhana matahari sebagian dapat dilihat melalui 3 fase, yaitu fase awal gerhana. Dimulai pada pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, sedangkan puncak gerhana terjadi pada pukul 13 lewat 41 menit, dan berakhir pada pukul 15 lewat 13 menit. Gerhana matahari hibrida sebagian ini tidak akan berlangsung selama 3 jam. Warga diminta tidak melihat fase demi fase fenomena ini, dengan mata telanjang karena bisa berdampak pada kerusakan mata. Kita akan melihat adalah gerhana matahari sebagian. Dengan posisi awal kita akan melihat atau posisi pertama adalah di jam 12 lewat 07 waktu Indonesia Timur, untuk puncaknya sendiri di jam 13 lewat 41 waktu Indonesia Timur, dan berakhir di jam 15 lewat 13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih.